Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan sebelum lanjut disini saya nyampaikan berita yang kurang mantap ini kawan saya sampaikan dulu kronologinya kemudian kita bahas ya bahwa pada hari Rabu ya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 16 lewat 56 waktu Indonesia Timur bertempat di Girimulyo Kabupaten Nabire personil Satgas Gakum Nemangkawi unit Nabire telah mengamankan dua orang anggota ya Oknum anggota Polri yang telah melakukan transaksi penjualan amunisi kepada KKB di wilayah Kabupaten Nabire ada pun barang bukti yang diamankan dari kedua tersangka yaitu dari Joni Prasetyo yang diamankan adalah uang tunai pecahan seratus ribu sebanyak sembilan juta sembilan ratus rupiah satu buah HP Samsung warna gold satu buah HP Samsung warna hitam satu buah KTA atas nama Joni Prasetyo O satu buah KTP atas nama Joni Prasetya A dua buah SIM C dan B1 atas nama Joni Prasetya O dua lembar foto 4x6 satu buah dompet warna coklat dan satu buah kopel rim kemudian dari Oknum Ardi Sineri diamankan uang tunai pecahan seratus ribu sebanyak dua juta 200 ribu rupiah satu lembar uang Malaysia senilai 1RM satu buah HP hitam merek Oppo satu buah kartu NPWP satu buah kartu SIM satu buah Kak kartu KTP satu buah KTA satu buah foto 3x4 satu buah dompet coklat dan satu buah tas samping warna hitam tanpa merek identitas tersangka satu nama Ardi Sineri laki-laki lahir diserui 10 Juni 1997 Polri Jalan Gajah Mada kelurahan serui kota ke kota kecamatan Yapen Selatan dua nama Joni Prasetya O laki-laki lahir di Nabire tanggal 2 bulan 11 1986 Polri Frans Kaisepo kecamatan Nabarua Kabupaten Nabire rangkaian kegiatan pada pukul 16.56 waktu Indonesia Timur bertempat di kos-kosang Negeri Mulyo tempat keberadaan target atas nama Ardi Sineri langsung melakukan penangkapan terhadap target atas nama Ardi Sineri pada pukul 16.59 waktu Indonesia Barat tersangka atas nama Ardi Sineri di bawah menuju Polres Nabire guna dimintai keterangan pada pukul 17.13 waktu Indonesia Timur tiba di Polres Nabire kemudian melakukan pemeriksaan dan tersangka atas nama Ardi Sineri mengaku mendapatkan peluru dari anggota Polri atas nama Joni Prasetya O kemudian tim kembali melakukan penangkapan terhadap saudara atas nama Joni Prasetya O dan dibawa ke Polres guna dimintai keterangan catatan barang bukti uang yang ditemukan kemudian dari tersangka atas nama Ardi Sineri dan saudara atas nama Joni Prasetya O sejumlah Rp12.100.000 merupakan hasil penjualan amunisi sebanyak 80 butir amunisi yang didapat dari saudara atas nama Joni Prasetya O sebanyak 80 butir telah dijual oleh tersangka atas nama Ardi Sineri kepada salah seorang yang belum diketahui identitasnya yang diduga KKB sebesar Rp12.100.000 pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 yang yang beralamat di bumi Wonorejo Kabupaten Nabire hingga saat ini masih dilakukan pengembangan terhadap tersangka atas nama Ardi Sineri dan saudara atas nama Joni Prasetya O terkait jual beli amunisi demikian saudaraku jadi begini ini kalau yang kayak gini-gini wahai harusnya ini langsung selesaikan di tempat selesaikan kayak harusnya begitu eh kawan sudah tidak terhitung saudara kita ada yang gugur Satgas Teni maupun Polri di Papua ya dan bagi satuan yang Satgas kesana sudah berapa banyak yang gugur ya ini malah ada manusia-manusia kardus seperti ini nih yang membantu mereka itu KKB ya beberapa waktu lalu ditemukan juga ada oknum tentara yang membelot masuk ke sana ini seharusnya hukuman berat hukuman berat gara-gara tingkah laku mereka inilah oknum-oknum seperti inilah tidak sedikit Satgas Teni maupun Polri yang berguguran di Papua karena ternyata juga ada dibantu yang kayak gini-gini harusnya kalau kalau saran saya yang kayak gini-gini wih hukuman berat tidak ada ampun satu butir itu satu nyawa 80 butir 80 nyawa itu kalau semua tepat sasaran itu kawan ini suatu pengkhianatan bayangkan yang sudah di doktrin untuk mencintai negara ini digaji dari uang rakyat negara ini masih membantu pemberontah di negeri ini eh kawan kalau ini tidak dihukum berat akan muncul orang-orang kayak gini nih ya sudah berapa saudara-saudara kita di sana korban-korban gugur tentara polisi gugur di sana berimob ya ke pasus ada kostrat trader ada yang gugur karena mau lawang KKB KKB ini kuat karena adanya manusia-manusia pengkhianat seperti ini nih belum lagi yang beberapa waktu lalu ditambah lagi oknum-oknum itu tentara-oknum tentara yang membelok gabung ke sana makanya ini yang kayak gini-gini ini harus dihukum berat gara-gara dia ini korban berjatuhan dari pihak kita kawan mereka ini orang-orang begini nih yang jual-jual amunisi ini tidak mikir bahwa amunisi itu akan digunakan oleh KKB ya untuk hantam tentara hantam polisi yang lagi satgas ke sana betul-betul ini tidak habis pikir ya mudah-mudahan dihukum berat ini dari pihak Polri ini karena gara-gara dia ini bisa juga bisa menambah korban satgas teni Polri di sana ini gara-gara orang-orang seperti yang bantu ini ini oknum-oknum ini ya seharusnya ini satgas nemangkau ini kalau nangkap orang-orang begini laporkan aja berpulang ini bahaya kalau ada yang begini-begini kawan ini menghantam saudaranya sendiri yang sudah jauh-jauh meninggalkan satuan meninggalkan keluarga dalam rangka penegakan kedaulatan NKRI di Papua tapi manusia-manusia kardus seperti ini malah membantu pemberontak untuk menghantam saudaranya sendiri ini kawan ini saja viral kan video ini kawan mudah-mudahan ini orang-orang begini dihukum berat tidak ada ampung yang begini-begini ya 80 butir itu bisa menghilangkan 80 nyawa itu tentara atau polisi yang sedang satgas di Papua itu bagikan videonya kawan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh